selamat menikmati kita akan bersama-sama menghafal hadis akhlak persada dengan judul yaitu niat nanti kita akan sama-sama menghafalkan untuk yang pertama, saya dulu yang membacakan nanti ada sesi di mana kalian akan mengucapkan setelah saya mengucapkannya mari bersama-sama kita mulai ya Allah anhu qala sami'ku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu innamal a'malu bin niat wa innamalikul limri immanawa fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha awim ro'ati yang kihuha fa hijratuhu ila maha jaru ilaihi baiklah santriwan, santriwati semuanya untuk sesi selanjutnya yaitu silakan nanti para santri untuk mengikuti apa yang saya bacakan nanti setelahnya silakan kalian ikuti an'amar binil khattabi radiyallahu anhu qala sami'ku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu innamal a'malu bin niat wa innamalikul limri immanawa fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha awim ro'ati yang kihuha fa hijratuhu ila maha jaru ilaihi baik untuk selanjutnya kepada seluruh santri setelah menghafalkan teks Arabnya santri diminta untuk menghafalkan artinya dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu berkata aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia tuju sesuai niatnya barang siapa yang hijranya karena Allah dan Rasulullah maka hijranya adalah untuk Allah dan Rasulullah barang siapa yang hijranya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahnya maka niatnya apa yang ia tuju hadis riwayat mutafakun alaihi atau hadis riwayat muslim dan bukhari Alhamdulillah telah kita sama-sama mendengarkan hadis tentang niat pada seluruh santri setelah menghafalkan teks Arabnya beserta artinya jangan lupa hafalan kalian harus disetorkan ke pemimbing kalian masing-masing sahalullah semoga Allah mudahkan kalian untuk menghafalkan terima kasih jangan lupa untuk menghafal dan menyetorkan ke pemimbing kalian masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh